Salam jumpa lagi teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman sekalian tentang sistem kesehatan secara umum atau secara global dan secara spesifiknya akan membahas tentang sistem kesehatan di Indonesia. Oke teman-teman sekalian kita lanjutkan. Ada subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan dan ada subsistem pemberdayaan masyarakat. Jadi kurang lebih ada tujuh subsistem. Jadi kalau dianggap sebagai sebuah rumah sistem kesehatan ini maka ada tujuh kamar di dalamnya yang perlu diurus atau perlu diperhatikan supaya tujuan besar dari sistem kesehatan itu bisa tercapai. Kita akan lihat satu persatu apa isi dalam dan setiap subsistem ini. Nah kalau gambarannya seperti ini teman-teman sekaliannya. Jadi manajemen informasi regulasi ini sama dengan yang dari WHO tadi. Fungsi stewardship atau fungsi pengaturannya. Yang cakup ketiga ini. Kemudian yang dibuat oleh WHO tadi adalah fungsi kedua adalah fungsi mobilisasi sumber daya. Itu terjamin dari empat subsistem ini. Mulai dari SDM, farmasi, lead bank cash, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada fungsi pembiayaan kesehatan. Itu sama dengan yang dibuat oleh WHO tadi atau kerangka pikir WHO tadi yakni financing, health financing. Itu pembiayaan kesehatan. Kemudian ada upaya kesehatan. Semua ini bertujuan untuk mencapai daya kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Nah inilah kira-kira kerangka sistem kesehatan nasional yang berdasarkan purpose nomor 72 tahun 2012 yang disinkronkan dengan kerangka sistem kesehatan yang dibuat oleh WHO tadi. Nah teman-teman sekalian, seperti apa di dalam subsistem upaya kesehatan? Ya, si subsistem ini bertujuan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang adil, merata, terjangkau, dan bermutu. Itu tujuannya pasti untuk meningkatkan daya kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Di dalamnya ada upaya kesehatan, baik itu tradisional, pengobatan alternatif, komplementer, atau yang modern tadi. Kemudian ada fasilitas pengobatan kesehatan, itu yang modern baik di pusat, provinsi, kaupaten, TNI, polri, swasta. Ada sumber daya upaya kesehatan, ada pembinaan pengawasan upaya kesehatan oleh pemerintah, baik itu dari kalangan profesi maupun juga pemerintah. Jadi upaya kesehatan mencangkup upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif oleh berbagai sektor. Baik tradisional, alternatif, komplementer, maupun yang modern. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, ini subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan. Apa isi dalamnya? Jalannya itu tujuannya untuk terselenggaranya kegiatan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi dan produk teknologi kesehatan. Untuk menghasilkan apa? Informasi kesehatan, teknologi, produk teknologi, teknologi informasi untuk mendukung pembangunan kesehatan. Kita tahu hasil-hasil penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi ini pada akhirnya akan berguna untuk dipakai dalam upaya kesehatan. Termasuk pengambilan keputusan. Seorang pemimpin daerah untuk mengambil keputusan, dia butuh hasil riset, butuh teknologi yang dihasilkan oleh sektor-sektor yang lain. Nah, subsistem penelitian dan pengembangan bermain di area ini. Unsurnya apa saja? Ada penelitian terkait dengan biomedis, penelitian terkait dengan teknologi terapang, teknologi intervensi kesehatan masyarakat, ada aspek humaniora, kebijakan kesehatan, dan juga pemberdayaan masyarakat di sana. Ini isi di dalam subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan. Yang ketiga. Yang ketiga ini subsistem pembiayaan kesehatan. Apa sih tujuannya dibuat subsistem? Yang pertama, tersedianya cukup dana dalam jumlah yang cukup. Teralokasi secara adil, merata, termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna, dan terserahkan sesuai peruntukannya. Harus sesuai peruntukannya. Jadi cukup adil, merata, sesuai peruntukannya. Jangan dikorupsi. Itu kira-kira tujuan dari subsistem ini. Nah, bagaimana supaya dana itu tersedia? Ya, tentu di sini ada unsur dana atau unsur uangnya. Kemudian ada sumber daya yang bertugas untuk mengumpulkan uangnya. Kemudian ada penyelolaan dana kesehatannya. Nah, di Indonesia kan ada dana dari APBN, diberikan kepada Kementerian Kesehatan untuk pelaksanaan upaya promotif, preventif, dan sebagainya. Kemudian ada dana untuk orang-orang persiapan untuk orang-orang atau saudara-saudara kita yang sakit dikelola oleh BPJS. Nah, untuk bisa membuat sebuah sistem UPN yang bagus, ya kan ada banyak lagi hal-hal yang harus dilakukan. Tapi kurang lebih tujuannya seperti ini dan unsur-unsurnya seperti ini. Yang ketiga, teman-teman sekalian, adalah subsistem sumber daya manusia kesehatan. Atau SDMK. Tujuan apa dari subsistem? Tujuannya itu tersedianya SDM yang kompeten. Memiliki kewenangan, terdistribusi secara adil, tidak hanya di kota tapi juga ada di pelosok. Merata dan didayah gunakan secara optimal. Bisa jadikan ada yang sudah banyak tapi tidak didayah gunakan. Banyak yang menganggur atau setengah menganggur di dunia kerja. Nah, harapannya subsistem sumber daya manusia kesehatan ini seperti ini. Ada sumber daya SDM kesehatan yang kompeten ya. Dan ya tersukupilah untuk Indonesia. Meskipun secara aktual itu belum mampu direalisasikan, tapi kita telah membangun suatu kerangka yang jelas menurut saya ya. Di dalam perversi. Unsurnya apa saja? Mulai dari sumber daya manusia kesehatan, dari sisi demand atau dari sisi permintaan masyarakatnya. Kemudian sumber daya pengembangan dan pengembangan SDM kesehatan dari sisi supply atau dari sisi yang menawarkan. Kemudian ada penyelenggaraan pengembangan SDM kesehatan dari sisi proses. Termasuk diklat. Kalau supply ini kan dari perguruan tinggi kesehatan. Kalau demand ini kan dari sisi fast cash, dia minta tenaga, dia minta lulusan-lulusan yang bagus. Masyarakat membutuhkan tenaga-tenaga itu. Nah, kewajiban untuk membuat tenaga itu ada kan ada di perguruan tinggi, ada di akademi, dan bisa juga mungkin dari luar negeri kan ada juga tenaga kerja asing. Nah, itu semua perlu diatur. Nah, pengaturannya itu ada di subsistem sumber daya manusia kesehatan. Yang berikut teman-teman sekalian adalah subsistem sediaan formasi alat kesehatan dan makanan. Ini tentu berkaitan dengan obat, alkes, termasuk juga makanan. Tujuannya apa? Tersediannya sediaan formasi. Yang aman, berkasiat, bermanfaat, bermutu. Dijamin ketersediaan dan juga keterjangkauan. Jadi bukan hanya dia obat yang aman, berkasiat, dan bermutu. Tapi juga ketersediaan itu harus dijamin. Sampai dia aman, tapi tidak ada di tempat. Tidak bisa dijangkau oleh masyarakat. Tidak bisa dibeli karena terlalu mahal. Tugas di dalam subsistem inilah membuat sediaan formasi alat kesehatan dan makanan itu tersedia. Nah, unsur-unsurnya apa saja itu? Termasuknya komoditi, sumber daya, pelayanan kefarmasian, pengawasan. Termasuk ada di dalamnya pemberdayaan masyarakat juga. Termasuk dalam penggunaan obat-obat ini. Obat-obat tradisional itu. Itu di subsistem sediaan formasi alat kesehatan dan makanan. Yang keenam adalah subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Nah, apa yang ada di dalam subsistem ini? Kita lihat dari tujuannya. Terwujudnya kebijakan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan. Berbasis bukti dan operasional. Jadi, penggunaan keputusan itu mesti berbasis bukti. Entah itu kebijakan atau program atau kegiatan. Dan harapannya itu setelah terselenggara melalui fungsi-fungsi administrasi kesehatan, dia itu mampu berhasil guna, berdaya guna, dan accountable. Jadi, berhasil menyelesaikan masalah, juga hemat, dan juga accountable. Accountable itu maksudnya dapat dipertanggungjawabkan. Tercatat semuanya. Ini di dukung oleh hukum kesehatan dan sistem informasi kesehatan. Nah, unsur-unsurnya seperti apa? Ada unsur kebijakan kesehatan, kemudian ada administrasi kesehatan, ada hukum kesehatan, ada informasi kesehatan, dan sumber daya manajemen kesehatan. Yang termasuk ini wilayah administrasi dan kebijakan kesehatan ada di sini, termasuk informasi kesehatan. Nah, itu di subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Yang berikutnya adalah subsistem pemberdayaan masyarakat dan... Oh ya, ini subsistem terakhir ya. Tujuannya meningkatkan kemampuan masyarakat. Masyarakat ini kan harus mandiri, berperlaku hidup sehat, mampu mengatasi masalah secara mandiri, ya kalau bisa diselesaikan di level masyarakat. Kita kan pelayanannya berjenjang, ya kalau bisa diselesaikan masyarakat sendiri, ya selesaikan sendiri, ya. Kalau tidak bisa, ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau FKTP. Nah, dari FKTP kalau tidak bisa diselesaikan, baru bergerak ke rumah sakit, ya, sebagai rujukan, kan, begitu. Dan seterusnya sampai pada rumah sakit yang tingkat atas. Nah, subsistem pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat ber-PHBS. Menjaga supaya dia tidak sakit. Nah, unsur-unsurnya apa saja, ya, penggerak pemberdayaan. Kalau kita lihat di level masyarakat itu seperti posyandu, ya, pos maldes, desa siaga, ya. Semua kegiatan-kegiatan yang bertujuan supaya masyarakat itu mandiri, masyarakat itu bisa menjaga hidupnya sendiri, supaya tidak jatuh sakit, itu bagian dari pemberdayaan masyarakat. Ini kira-kira isi dari subsistem yang ada di dalam sistem kesehatan kita di Indonesia, ya. Baik itu tujuannya juga unsur-unsurnya. Nanti teman-teman bisa mendownload Perpers 72 tahun 2012 dan bisa membaca sendiri. Saya hanya menyampaikan yang ringkasnya saja. Kemudian teman-teman sekalian, catatan kritisnya, ya, hendaknya penyelenggaraan SKN ini harus menerapkan pendekatan kesistema, ya, meliputi masukan, proses, luaran, dan lingkungan, dan punya keterkaitan satu sama lain. Ini penting ini. Jadi, Pemda-Pemda itu harus bisa menerapkan SKN ini dalam pendekatan sistem. Harus tahu betul ini masukan, ini proses, ini keluaran, dan ini lingkungan, di mana sistem itu berbada, dan harus bisa dilihat keterkaitan yang satu sama lain. Yang kedua, pembangunan kesehatan di daerah, ya, tujuan-tujuan tadi target-target yang ada dalam RPJPD, RPJMD, RENSRA, RKPD, itu harus disesuaikan dengan kondisi, dinamika, dan masalah spesifik daerah. Nah, semua ini harus dibingkir dalam kerangka SKN-nya. Memang isinya ada yang memperhatikan kondisi, ya, atau kearifan lokal di daerah, tapi bingkirnya adalah bingkir SKN. Kemudian yang ketiga, pembangunan daerah itu harus senantiasa mengukur pencapaian dari kinerja sistem kesehatan yang dijalankan di daerah. Nah, harus susun indikator yang akurat, dan itu harus dilakukan pengukuran secara berkala. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ya, setelah dibuat SKD-nya, ya, sebagai terjemahan dari SKN, indikatornya harus bisa diukur, dan pengukurannya juga harus dilakukan secara akurat dan berkala. Supaya kita bisa monitor dari waktu ke waktu, sejauh mana sih pencapaian tujuan sistem kesehatan, yakni dari kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kalau tidak mengukur ini, kita tidak bisa tahu seberapa besar perubahan yang dihasilkan dari implementasi sistem kesehatan daerah tadi. Kemudian, catatan kritis keempat adalah sumber daya manusia itu menjadi kunci keberhasilan. Karena semua yang lain itu adalah benda mati. Yang penggerakannya kan SDM. Jadi kalau SDM-nya tidak bagus atau tidak capable, tidak punya kemampuan, ini besar kemungkinan implementasi program pembangunan dengan kerangka SKN ini tidak akan berhasil. Ini akan sulit-sulit ini. Kemudian, dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah, perlu memperhatikan SKN dan peraturan daerah setempat. Bagaimanapun juga di era desentralisasi ini kan ada peraturan-peraturan daerah yang telah disusun sebelumnya. Jadi penyelenggaraan pembangunan kesehatan itu selain mengacu kepada SKN yang dibentuk, juga harus melihat peraturan-peraturan daerah yang ada. Supaya dia klop, atau supaya dia itu berjalan seiring. Atau bahasa lainnya seiring, sejalan. Oke, teman-teman sekalian. Apa masalah kesehatan prioritas dalam pelaksanaan SKN yang kita hadapi sekarang? Yang pertama, sudah pasti. Untuk ukuran NTT, Papua, bagian timur Indonesia, ada AKI, AKB, itu masih cukup tinggi. Kita juga masih ada problem di usia harapan hidup. Kita berharap usia harapan hidup makin lama makin tinggi. Kita juga punya problem status gisinya. Masih banyak kasus gisi buruk stuntingnya. Kita juga masih punya problem terkait dengan pengendalian pertumbuhan penduduk. Atau laju pertumbuhan penduduk. Jadi prevalensi penggunaan kontrasepsi itu masih belum maksimal. Kemudian, kita punya masalah terkait dengan disparitas geografi. Ada daerah yang sangat maju, ada daerah yang sangat pelosok. Malah kita sebut sebagai DTPK. Daerah terpencil perbatasan dan kepulauan. Ada juga daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah. Tidak punya cukup uang. Pendapatan asli daerahnya tidak cukup untuk membiayai seluruh komponen dalam sistem kesehatan. Ketersediaan tenaga ini juga menjadi PR. Fasilitas apalagi. Kadang ada kabupaten yang tidak punya rumah sakit. Ini menjadi tentangan tersendiri. Yang berikut adalah penyakit yang terabaikan. Ada penyakit yang tertentu yang sudah lama, terabaikan, tidak pernah lagi diurus. Sekarang dia meningkat. Kusta, Frambusia, dan sebagainya. Kita juga menderita. Bukan hanya, ini dulu konsepnya double burden of disease. Beban ganda penyakit. Jadi penyakit menurut, penyakit tidak menurut. Tapi mungkin sekarang sudah triple burden of disease. Karena ada kecelakaan lalu lintas. Ada gangguan-gangguan yang lainnya dari lingkungan. Kemudian ada lagi penggunaan IPTEX. Tidak semua daerah punya kemajuan teknologi yang cukup. Jadi ada kendala ini dalam pelaksanaan SKN kita. Evident-based policy. Masih belum banyak pemerintah daerah yang mau mengambil keputusan itu berbasis bukti. Jadi ada banyak hasil-hasil riset yang hanya sampai di perpustakaan, tersimpan di sana, tidak pernah dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan. Ya, meskipun proporsinya mungkin relatively lebih sedikit. Yang evident-based policy. Dan bersyukur kepala daerah yang punya wawasan bagus, ya cenderung akan menggunakan hasil riset untuk mengambil keputusannya. Tetapi kalau kepala daerah yang hanya modalnya populisme praktis, ya sulit untuk mencapai kondisi. Evident-based policy. Atau pengambilan kebijakan yang berbasis bukti. Mungkin pengambilan kebijakan yang berbasis interes pribadi, atau berbasis mimpi, atau berbasis yang lain. Kita tidak tahu. Kemudian pembiayaan dan UHC. Tentu ini ada progresnya dari waktu ke waktu. Kita telah memulai tahun 2014. Akan berakhir mungkin sekitar tahun. Ya, kita harapannya 2024 sudah mencapai cakupan kesehatan semesta, atau universal health coverage untuk Indonesia. Nah, itu kita doakan. Semoga bisa mencapai ke arah sana. Kemudian ada rasionalisasi penggunaan obat. Masih banyak orang yang beli obat sembarang. Obat keras kadang-kadang bisa dibeli sendiri di apotek. Karena harusnya itu mendapat rujukan atau resep dari dokter. Ini tantangan ini. Dalam beberapa resep di tingkat nasional, misalnya risk case, penggunaan obat-obat keras itu, itu masih ada proporsinya lumayan. Untuk penggunaan obat-obat tanpa resep dokter. Kemudian perlindungan konsumsi obat dan makanan. Kita tahu ada banyak rahasia, banyak obat-obat yang sudah expire, atau makanan, atau produk-produk kosmetiknya yang terjual di pasaran. Ini juga kita punya tantangan tersendiri. Kita harus melindungi konsumen, baik dari produk obat, teknologi, maupun makanan, termasuk dengan produk-produk kecantikan. Yang berikut, teman-teman, sekiranya soal sistem informasi kesehatan. Kita masih lemah. Di NTT misalnya ada proyek SIGDA yang bekerja sama dengan NGO, tapi sampai sekarang tidak tahu lagi di mana ujung pangkalnya. Sekarang Kemenkes mengembangkan satu sistem informasi kesehatan untuk satu data, tapi nanti mungkin terintegrasi semuanya tahun 2024. Ya, benar-benar kita doakan semoga mimpi besar itu tercapai. Ini jadi tantangan tersendiri. Regulasi kesehatan ini masih banyak yang tumpang tindih. Kemudian, partisipasi dan kemandirian masyarakat. Ada program desa siaga, ada posyandung, dan masih banyak lagi program-program yang lain yang mungkin tidak berlanjut. Dulu ada PNPM, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Tapi sekarang tidak lanjut lagi. Sekarang sudah diganti oleh dana desa. Kita berharap desa-desa sekarang itu makin berpihak kepada sektor kesehatan. Mungkin perlu dianalisis juga bagaimana penggunaan dana desa untuk pembangunan sektor kesehatan yang ada di desa. Yang berikut, masalah desentralisasi dan desentralisasi. Jadi kita ini ada semacam kebingungan ini. Kalau saya melihatnya itu ada cenderung mungkin pusat mau menguasai kembali daerah. Kita lihat saja pembiayaan di Puskesmas itu Puskesmas menjadi milik pemerintah daerah, kota atau kabupaten. Tapi pembiayaan dan semuanya itu berasal dari dana yang dikirim atau ditransfer oleh pemerintah pusat. Jadi semacam ada resentralisasi. Harusnya kalau kita mau desentralisasi yang full itu betul-betul dibiaya oleh daerah. Tapi lagi-lagi ini masalah kapasitas fiskal ada daerah yang tidak punya cukup keuangan itu bisa meranik atau menjalankan program itu sehingga perlu bantuan pemerintah pusat. Jadi ada kalanya mungkin kita bergerak ke arah sentralisasi ada kalanya kita bergerak ke desentralisasi yang bergantung kepada daerahnya, kondisi ekonomi daerahnya. Yang berikut adalah komitmen globalnya. Tentu Indonesia sebagai suatu negara punya kedaulatan. Tapi kedaulatan itu kita harus mempertimbangkan fenomena atau komitmen yang ada di global. Misalnya Indonesia pernah menentangani misalnya kesepakatan MDGs yang harus dicapai pada tahun 2015 dan itu sudah dievaluasi. Kita untuk tren kematian bayi cenderung menurun cuma kematian ibu masih bermasalah. Kalau kita menentangani satu komitmen global berarti ada tanggung jawab untuk melaksanakan atau merealisasikan tujuan-tujuan global. Kita juga sudah menentangani lanjutan dari MDGs yaitu SDGs Sustainable Development Goals yang harus dicapai di tahun 2030. Dan itu juga punya tanggung jawab tersendiri dalam pelaksanaan SKN ini. Nah inilah kira-kira beberapa masalah dan masalah kesehatan prioritas dan tantangan kita di dalam pelaksanaan SKN. Nah bagaimana menilai suatu kinerja sistem kesehatan yang ada di daerah? Nah menilainya tentu kita menggunakan yang namanya indikator. Nah indikator-indikator apa yang dipakai untuk kita menilai sistem kesehatan ini sudah bagus atau tidak? Nah kita akan lihat yang pertama ya. Kita gunakan kerangka pikir ini. Jadi kalau kita menilai impact kalau impactnya jelek, status kesehatan jelek mungkin ada masalah di keadilan, akses, kualitas, efektivitas, dan sustainability atau keberlanjutan. Kalau di sini bermasalah juga berarti ada masalah di upaya kesehatan. Kalau di sini bermasalah pasti ada masalah di pembiayaan, sejaan informasi, memobilisasi SDM, pemberian masyarakat, manajemen informasi regulasi, atau penelitian pengembangan kesehatan. Jadi ini sebagai satu sistem kalau di ujung bermasalah berarti ada di bagian input, proses outputnya mungkin juga bermasalah. Nah dari kerangka ini teman-teman sekalian kita coba lihat apa sih indikator di status kesehatan, apa indikator di bagian outcome, health system performance atau kinerjanya, apa indikator di upaya kesehatan, dan indikator di bagian input dan proses. Nah ringkasnya begini teman-teman sekalian. Data kinerja di level impact. Kita lihat misalnya Human Development Index. Apakah ada perubahan? Angka IPM di suatu daerah. Kalau ada perubahan ya mungkin ada kontribusi dari kinerja sistem kesehatan kita. Karena IPM itu salah satu indikatornya indikator yang mendukung indeks SPM itu indeks pembangunan manusia itu adalah kesehatan. Jadi kalau ada kontribusi dari kesehatan mestinya IPM-nya naik juga. Atau HDI-nya, Human Development Index. Laju pertumbuhan penduduknya berapa persen? Apakah kita bisa mengendalikan pertumbuhan penduduk? Kalau pertumbuhan penduduknya semakin banyak berarti kita mungkin gagal di KB. Apakah ada pertambahan usia harapan hidup berata-ratanya? Misalnya tahun ini 67, 5 tahun lagi yang akan datang berubah jadi 70. Nah semakin bertambah usia harapan hidup, kita patut menduga kinerja sistem kesehatan kita di level IPM ini sudah bagus. Tapi kalau ini jelek semua, berarti ada masalah dengan sistem kesehatan ini. Karena di level IPM ini nilainya merah semua. Misalnya, mungkin ada juga yang hijau atau mungkin ada juga yang kuning. Tapi dari indikator ini kita bisa tahu, di level IPM, sistem kesehatan kita itu menghasilkan sesuatu yang atau menghasilkan perubahan atau tidak. Ini bisa menggunakan indikator ini. Di level outcome, kita bisa lihat kematian ibu menurun atau tidak, kematian bayi menurun atau tidak, kematian belita menurun, kelancungan hidup bayi meningkat, yang gisi buruk menurun, peserta KB makin banyak, desa ujinya juga makin banyak, penduduk miskin yang memiliki jenis dan kesehatan juga semakin banyak, desa yang melaksanakan STBM juga semakin banyak. Ada indikator yang kita harapkan menurun, ada indikator yang kita harapkan yang baik. Kalau ini semuanya on the track, kita patut menduga bahwa atau kita bisa menyimpulkan bahwa di level outcome, sistem kesehatan kita itu sudah bisa memberi perubahan. Tapi kalau ini nilainya buruk semua, berarti ada masalah dengan sistem kesehatan yang kita jalankan selama ini. Yang berikut di fungsi upaya kesehatan atau subsistem upaya kesehatan. Apa indikator yang kita lihat, kita bisa pakai untuk menilai ini, upaya ini sudah baik atau tidak. Lihat saja jumlah rumah sakit dan rasionya terhadap penduduk. Lihatlah jumlah pusat mas dan rasionya terhadap jumlah penduduk. Rasionya membaik atau rasionya memburuk. Lihatlah indikator-indikator SPM, cakupan K1, K4, persentase persalinan di fast case, cakupan program, jumlah kunjungan ralat jalan, jumlah kunjungan ralat jalan. Ini indikator-indikator yang kita bisa pakai untuk menilai di subsistem upaya kesehatan itu membaik atau memburuk. Next. Fungsi sistem kesehatan dalam hal ini pembayaran kesehatan. Apakah dia baik atau buruk? Lihat saja. Berapa besar biaya kesehatan dari berbagai sumber biaya. Semakin besar proporsinya, semakin baik. Lihatlah presentasi alokasi APBD untuk situr kesehatan. Pemerintah mencantumkan syarat 10%. Itu ukurannya ya. Bukan ukuran yang muta, tapi ukuran relatifnya 10%. Jadi kalau ada daerah yang mengalokasikan APBD-nya di bawah 10% di luar gaji untuk situr kesehatan, ya berarti sistem kesehatan dalam hal ini subsistem pembayaran kesehatannya itu juga lemah. Lihatlah cakupan kepemilikan asuransi atau jaminan kesehatan. Semakin banyak masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan, maka fungsi pembayaran di dalam sistem kesehatannya semakin bagus. Lihatlah persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan. Semakin banyak yang memiliki jaminan, semakin bagus. Sebaliknya, kalau nilai ini jelek semua, berarti subsistem pembayaran kesehatannya juga tidak berjalan dengan baik. Yang berikut, untuk subsistem penelitian dan pembayaran kesehatan. Ya, teman-teman bisa cek berapa penelitian yang terkait dengan biomedis, teknologi, berapa sih jumlah praktik cerdas atau best practice yang ada di satu wilayah kabupaten, berapa jumlah penelitian yang dipakai sebagai dasar penyusunan intervensi program, kalau indikator-indikator ini menunjukkan angka yang jelek atau angka yang buruk, maka pelaksanaan fungsi sistem kesehatan, khususnya penelitian dan pembayaran kesehatan, itu juga tidak maksimal. Yang berikut, di subsistem sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan. Ya, teman-teman bisa lihat, proporsi ketersediaan over-generating di rumah sakit 2016. Semakin banyak rumah sakit yang tidak memiliki ketersediaan obat genetik yang cukup, berarti ada masalah dengan subsistem ini. Berapa persen alokasi APBD untuk penyediaan obat? Berapa persen fast case yang memiliki peralatan kesehatan yang lengkap? Khusus masih memiliki laboratorium pendukung, rumah tangga yang menyimpan obat, termasuk yang menyimpan obat keras tanpa resep dokter. Kalau angka-angka yang negatif ini banyak terjadi, berarti pelaksanaan subsistem dan informasi alat kesehatan dan makanannya ini juga tidak maksimal. Nah, yang berikut lagi, bagaimana melihat penyembangan SDM kesehatan untuk subsistem SDM karena dia saja berapa rasio dokter spesialis, dokter rumah, atau dokter gigi terhadap jumlah penduduk? Rasio nakisnya saja, tidak usah menggunakan kriteria yang rumit-rumit. Apakah rasionya membaik sesuai standar atau tidak sesuai standar? Kalau tidak sesuai standar, berarti ada masalah dalam pelaksanaan subsistem SDM kesehatan. Nah, tentang tenaga-tenaga ini kan nanti teman-teman bisa cari. Kalau tidak salah, itu ada banyak jabatan fungsional di sektor kesehatan. Dari dokter, bidan, perawat, saljana kesehatan, masyarakat, tenaga gisi, analis kesehatan, administrator kesehatan, promotor kesehatan, lihat saja rasionya. Itu indikator menurut saya yang bisa dipakai untuk menilai sejauh mana kinerja dari subsistem SDM kesehatan ini. Yang berikut teman-teman di subsistem manajemen informasi dan regulasi. Coba cek, berapa puskesmas yang menerapkan SIGDA, misalnya, atau sistem informasi kesehatan di tingkat keempat. Berapa puskesmas yang tidak memiliki tim SIGDA, misalnya. Berapa persen dinas kesehatan di satu provinsi yang kepimpinannya tidak berdasarkan permenkes. Diisi oleh SAG. Bukan serjana agama, tapi serjana alam goib. Berapa puskesmas yang strukturnya itu mengikuti permenkes. Di level otonomi sekarang itu ada banyak penyimpangan-penyimpangan. Berapa puskesmas yang pejabat strukturalnya sesuai permenkes. Berapa jumlah regulasi yang mendukung pembangunan kesehatan di kabupaten dan kota. Kalau angka-angka ini jelek semua atau buruk semua, berarti subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatannya juga tidak berjalan dengan baik. Kemudian, pemberian masyarakat. Bagaimana kita tahu bahwa ini dijalankan dengan baik? Lihatlah jumlah puskesian. Semakin banyak yang punya puskesian purnama dan mandiri di satu daerah, semakin bagus pemberian masyarakat. Tapi kalau semakin banyak yang pratama atau media ini tidak bergerak juga ini dari kondisi yang dulu. Artinya di sana tidak maksimal. Desa siaga. Berapa desa siaga yang mandiri dan purnama atau hanya deklarasi setelah itu hilang? Berapa rumah tangga yang ber-PHB? Berapa jumlah puskesdes? Berapa puskesmas memiliki badan penyantung? Berapa jumlah dan UKS di setiap sekolah? Ini bentuk-bentuk pemberian masyarakat. Kalau tidak bergerak ke arah purnama mandiri, UKS-nya juga tidak jalan, banyak puskesmas tidak punya badan penyantung, rumah tangga ber-PHB-S dan juga cakupannya rendah. Ini berarti subsistem pemberian masyarakat itu tidak maksimal dijalankan di tingkat daerah. Oke, teman-teman sekalian. Jadi, kalau kita lihat kinerja sistem, ada di input, ada proses ada output, kemudian ada outcome dan impact, harapannya itu ada perubahan di sini, di outcome dan impact. Di sini terwakili oleh efektivitas tadi, dari layanan-layanan yang diberikan oleh pemerintah, oleh swasta, service tadi, baik itu promosi preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Harapannya memperbaiki derajat kesehatan. Jadi, kalau indikator di level outcome dan impact-nya parah, berarti sistem ini keliru. Keliru di jalan kartu. Mungkin keliru desainnya. Belum lagi kalau terjadi pemborosan, tidak ada efisiensi di dalamnya. Sumber daya uang atau tenaga tidak didaya gunakan dengan baik. Akhirnya dihambur-hamburkan begitu saja. Pada akhirnya, efektivitas itu tidak tercapai. Kalau ini tidak dihamburkan sumber daya yang terbatas tadi, dengan program kegiatan yang juga tepat sesaran, harapannya ada perbaikan di level outcome dan impact. Nah, ini bergantung pada tiga hal, jenis kegiatan. Jangan terlalu banyak kegiatan di hotel. Harus banyak. Kegiatan yang langsung ke masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang langsung. Mata anggaran juga jangan hanya difokuskan pada belanja fisik. Tapi perlu untuk kegiatan-kegiatan operasional. Untuk kegiatan-kegiatan yang intengibal. Membantu ibu-ibu hamil. Membantu anak-anak yang disipuruh. Kegiatan-kegiatannya juga kalau bisa lebih banyak di desa. Bukan di kota. Apalagi pergi ke Jakarta, ke pusat. Kalau lebih banyak pergi ke pusat, habis di perjalanan dinas, habis di hotel. Kapan ke masyarakatnya? Harapannya ada sustainability. Kalau diberi kesehatan masyarakat optimal, masyarakat akan bayar pajak. Sistem ini tadi terwakili oleh institusi pelayanan kesehatan ini akan punya finansial yang cukup untuk menyediakan lagi pelayanan kepada masyarakat. Kira-kira begitu evaluasi kinerja sistemnya. Sekarang yang terakhir, pihak-pihak mana yang harus terlibat dalam pelaksanaan sistem kesehatan di daerah? Nah, yang pertama, tentu untuk upaya kesehatan, ada dinas kesehatan, pusat masyarakat jaringannya, TNI Polri, karena TNI juga punya rumah sakit, Polri juga punya rumah sakit. Tentu ada rumah sakit pemilik pemerintah, ada rumah sakit menilai swasta. Ada badan pemberian perempuan dan KB, misalnya saja ini, karena ini, pengendalian jumlah penduduk itu kan perlu alat kontrasepsi, dan ini disediakan oleh badan-badan seperti ini. penelitian kesehatan kan hanya melaksanakan pemasangan dan lain-lainnya di lapangan. Tapi upaya kesehatan ini perlu kolaborasi keterpaduan dengan ini. Ini contoh saja. Untuk pembehaan, ini perlu keterpaduan dengan Bapelit Bangda. Bagaimanapun juga anggaran itu direncanakan. Dengan Bapelit Bangda, badan perencanaan pembangunan penelitian di daerah, dinas kesehatan dengan rumah sakit, dengan BPMPD, BPMPD, BPMD atau BPMPD yang menangani desa. Ini kan butuh keterpaduan dalam hal pembiayaan karena ada dana desa. Ini contoh lagi. Penelitian dan pengembangan perlu ada kolaborasi. Keterpaduan lintas sektor, dinas kesehatan, rumah sakit, badan riset daerah, perguruan tinggi juga. Ini perlu untuk keterpaduan dalam hal menjelankan penelitian dan pengembangan kesehatan. Yang berikut pengembangan SDM. Tentu ada PKD, barang kepegawaian daerah, ada rumah sakit, ada dinas kesehatan, dan sebagainya. Bahkan lembaga-lembaga yang memberikan diklat, ini juga masuk di dalam pihak-pihak yang perlu ada keterpaduan dalam pengembangan SDM kesehatan. BAPELKES. Kemudian, ada sediaan formasi obat dan makanan. Ada dinas kesehatan, ada rumah sakit, ada ketahanan pangan, ada balai pengawas BELEPOM, pengawas obat dan makanan, kepolisian, untuk urusan pidana. Ini perlu ada keterpaduan di intas sektor. Kemudian, untuk sistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan, ada BAPEDA atau BAPELITBANGGA tadi. Untuk regulasi perlu berkoordinasi dengan Sekwan, Sekretariat Dewan, DPRD, ada bagian keuangan, bagian hukum yang akan menyusun regulasi, dan sebagainya. Untuk pemberian masyarakat, ada dinas kesehatan dengan BPMD, Badan Pemberian Masyarakat Desa atau Dinas Pemberian Masyarakat Desa dan sebagainya. Jadi, untuk menjalankan sistem kesehatan di daerah itu perlu lintas. Tidak bisa hanya diserahkan kepada dinas kesehatan dan rumah sakit atau diserahkan kepada dinas kesehatan dan pusat masyarakat. Ini perlu keterlibatan banyak pihak. Jadi, siapapun pemimpin daerah yang mungkin juga menonton video ini, sadarilah dalam pelaksanaan sistem kesehatan ini tidak bisa main-main, tidak bisa diserahkan kepada satu sektor saja. Harus berkolaborasi, harus ada keterpaduan dengan SKPD atau organisasi perangkat daerah yang lain. Nah, teman-teman sekalian, itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak. jangan lupa di-share video ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.